Intro Sebenarnya banyak sekali jenis anjing yang diternakkan untuk menjadi anjing personal proteksi atau anjing penjaga. Tetapi beberapa diantaranya tentu saja lebih baik daripada yang lain. Banyak jenis telah berubah dari tahun ke tahun. Jenis anjing penjaga pun semakin berubah dari tahun ke tahun. Beberapa orang mungkin cukup hanya memerlukan anjing yang bisa menggonggong dan terlihat seram. Tetapi beberapa orang lain membutuhkan anjing yang benar-benar bisa menggigit baik itu dalam skenario latihan maupun keadaan sesungguhnya. Inilah 10 jenis anjing yang telah kami rangkum di mana mereka bisa melakukan 2 hal tersebut. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Bagi yang belum, silakan subscribe jika channel ini bermanfaat bagi kita semua. Ken Corso Ken Corso merupakan salah satu anjing yang cocok dilatih untuk menjadi anjing penjaga tidak hanya dilihat dari penampilannya yang gagah. Tapi, mereka juga bisa dilatih menjadi anjing personal proteksi yang baik. Ken Corso yang diternakan dengan baik memiliki tingkat kestabilan yang baik dan cukup sosial terhadap orang dewasa dan anak kecil. Tapi, bisa menjaga keluarganya saat dibutuhkan. Bouvier adalah anjing pengembala dengan ukuran yang besar, yang sudah dan tetap digunakan sebagai anjing penjaga. Jenis ini cocok digunakan sebagai anjing penjaga dan beberapa diantaranya dapat difungsikan dalam keadaan yang lebih serius dan nyata. Saat ini, mungkin saja mereka sudah tidak sepopuler dulunya, tetapi banyak bloodline dari mereka masih menunjukkan kemampuan mereka sebagai anjing penjaga. Giant Schnauzer Giant Schnauzer memiliki penampilan yang lebih menyeramkan dan gagah dibandingkan jenis standar dan mininya. Dan kebanyakan dari mereka lebih difungsikan sebagai anjing pekerja. Seperti halnya Bouvier, saat ini mungkin mereka tidak sepopuler masa jayanya dahulu, tetapi mereka masih tetap menjadi anjing penjaga yang dapat diandalkan. Pitbull pada umumnya merupakan anjing yang bersahabat. Pemilihan bloodline dan sosialisasi yang baik menjadikan mereka anjing keluarga yang sangat diminati. Karena kelebihan mereka membuat banyak oknum yang menyalahgunakan kemampuannya untuk hal yang tidak baik dan itulah yang sedikit banyaknya mencoreng nama baik jenis ini. Tetapi jika Pitbull dilatih dengan baik dan benar, mereka juga bisa menjadi anjing penjaga yang sangat dapat diandalkan. Dahulu, Doberman menjadi salah satu anjing favorit kebanyakan orang termasuk institusi kepolisian dan militer karena penampilan dan kemampuan kerjanya yang luar biasa. Namun saat ini, popularitas mereka mungkin saja sudah tergeser oleh beberapa jenis anjing pekerja lainnya. Tapi sebenarnya masih banyak anjing Doberman dengan bloodline kerja yang masih sangat diandalkan menjadi anjing pekerja dan penjaga dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik saat dibutuhkan. Rottweiler bisa saja disebut sebagai salah satu anjing penjaga yang terbaik selama ini. Mereka sangat kuat, penampilannya sangat gagah, atletis, dan temperamen mereka sangat cocok untuk difungsikan sebagai anjing pekerja dan anjing penjaga. Rottweiler adalah anjing yang serius dan bisa menjadi tidak akur dengan orang asing terutama saat pemilik dan keluarga mereka dalam keadaan terancam. Tercatat bukan hanya pernah difungsikan untuk menjaga hewan ternak dari binatang buas pada zaman dulu. Dogo Argentino juga merupakan anjing yang memiliki penampilan gagah serta elegan dan dijadikan sebagai anjing keluarga. Mereka juga memiliki keberanian yang tidak perlu diragukan lagi. Dan jika dilatih dengan baik dan benar, mereka bisa menunjukkan kemampuannya sebagai anjing pekerja dan penjaga yang handal. Jenis anjing yang dikembangkan pada awalnya di Belanda ini menjadi sangat populer semenjak mereka difungsikan sebagai anjing kepolisian dan militer Belanda. Seperti halnya Belgian Malinois, Dutch Shepherd dikembangkan untuk keperluan sebagai anjing pekerja dan penjaga. German Shepherd Dog atau anjing gembala Jerman masih tetap menjadi anjing yang populer dan banyak digunakan oleh institusi kepolisian dan militer saat ini. Mereka adalah anjing yang kuat dan stabil serta mampu bekerja dengan baik sebagai anjing polisi, militer, sport, atau fungsi tugas lainnya. Tapi Belgian Malinois juga merupakan anjing yang banyak digunakan di kepolisian maupun militer di dunia. Mereka memiliki karakter temperamen dan kemampuan kerja yang sangat luar biasa di banyak fungsi tugas dan kesehariannya. Belgian Malinois adalah jenis anjing yang sangat aktif dan memang dikembang biakan untuk bekerja, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan gigitan selama lebih dari 100 tahun. Itulah 10 jenis anjing yang cocok dan sering digunakan sebagai anjing penjaga. Jenis manakah yang teman-teman miliki? Apa saja pengalaman yang pernah kalian rasakan dengan anjing tersebut? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Silakan subscribe dan share jika video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton!